Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, how are you today? I hope all of you in good condition and happy situation Oke, seperti biasanya untuk adik-adikku kelas 6 SD yang hari ini masih betah untuk belajar online ya untuk hari ini adik-adik seperti tadi yang telah kakak WA, di WA Group kita hari ini akan belajar tentang imperatif dan adik-adik sendiri yang di rumah sudah kakak beritahu untuk belajar dulu sebelum kita belajar online untuk hari ini dan juga untuk soal-soalnya yang sudah kakak berikan silahkan nanti diocokkan ya ya untuk imperatif yuk kita mulai aja langsung untuk hari ini jadi imperatif itu ya, jadi imperatif itu adalah sebuah kalimat ya kalimat itu yang digunakan untuk memberikan suatu komen komen itu adalah perintah ya jadi ada dua imperatif yang pertama kita akan belajar dulu kalimat perintah ya kalimat perintah itu ada beberapa contohnya disini ada open the book ya, buka bukunya terus clean the board come in dan be careful itu adalah contoh-contoh dari kalimat perintah jadi bahasa Indonesia nanti buka bukumu ya bersihkan pepan tulis masuklah atau hati-hati itu adalah kalimat perintah ya kalau kalian yang suka memberitah mungkin sudah pernah tahu atau sudah pernah mendengar ya kalimat perintah itu seperti apa dan tetapi untuk kalimat perintah sendiri itu adalah kurang formal atau kurang apa yang namanya kurang sopan ya untuk kalau kita gunakan untuk kita memerintah kakak kita atau kita memerintah saudara kita itu rasanya kurang sopan jadi untuk kalimat perintah sendiri itu ada dua yang pertama kita langsung menggunakan open the book clean the board dan come in be careful dan yang kedua kita menggunakan would you dan please ya jadi please itu adalah salah satu kalimat perintah yang lebih sopan atau untuk memperhalus juga kalimat perintah kita contohnya gimana contohnya kita menggunakan would you open the book please ya maukah kamu membukakan buku ya atau maukah kamu buka buku itu ya tolong ya atau menggunakan would you close the door please jadi maukah kamu menutup pintu tolong ya jadi kalimat perintah itu seperti itu ya jadi ada yang agak kasar ada yang halus kalau yang halus menggunakan would you kalau yang lebih atau kurang sopan menggunakan langsungan atau langsung open the book kalau untuk halusnya would you open itu juga bisa yang kedua impuratif untuk kalimat larangan ya untuk kalimat larangan sendiri jadi ada beberapa kalau kita mau larang sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu jadi kalimat larangan itu biasanya kita menggunakan kalimat don't untuk kata-kata awalnya contohnya don't watch the television don't run don't go away jadi seperti itu ya dan untuk contohnya kalau disini adalah don't bring umbrella jangan membawa payung dan don't turn off the lamp jangan matikan lampunya ada juga don't be sad jangan bersedih atau don't be naughty jadi ada beberapa contoh untuk melarang seseorang melakukan sesuatu dan salah empatnya salah satunya yang sudah kakak contohkan oke untuk kalimat imperatif seperti itu nanti kalau ada yang ditanyakan ada yang kurang jelas silakan nanti ditanyakan langsung di grup WA ya dan untuk selanjutnya kita akan membahas soalnya soal yang tadi sudah kakak share ke kalian jadi soalnya ada gambar jadi study each picture then add a verb jadi ada beberapa gambar kalian harus mengurutkan itu dan berilah kalimat interaktif berdasarkan gambar tersebut oke langsung saja yuk kita bahas soalnya untuk yang soal nomor satu dan dua ada gambar dua anak untuk soal pertama dan yang kedua ada seseorang yang sedang mencuci pakaian jadi silakan imperatifnya untuk nomor satu apa kira-kira bla 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 the rubbish jadi itu apakah kalimat larangan atau kalimat perintah itu adalah jawabannya throw the rubbish jadi itu adalah kalimat perintah buanglah sampah ya untuk yang kedua apakah kalimat perintah atau kalimat larangan bla 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 your dirty clutch jadi dia sedang apa mencuci berarti nanti adalah kalimat perintah kalimat perintahnya gimana wash your dirty clothes jadi cucilah baju kotormu oke soal selanjutnya itu itu ada seorang anak ya terus ada laki-laki yang sedang memotong pohon jadi yang soal nomor tiga bla 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 tv for hours jadi bla 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 tv untuk satu jam apakah itu kalimat perintah atau larangan jawaban untuk nomor tiga adalah watch the tv for hours jadi nontonlah tv untuk satu jam itu adalah kalimat perintah untuk yang keempat bla 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 don't indonesianya nanti adalah jangan menebang pohon berarti depannya adalah don dan itu adalah kalimat larangan jadi untuk nomor empat jawabannya don chop down the tree jangan menebang pohon itu baca indonesianya seperti itu untuk selanjutnya soal kelima dan keenam bla 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 the floor ini sangat gampang sekali dan yang enam adalah anak-anak bermain apa itu tali bermain lompat tali yang lima adalah betul sekali sweep the floor dan yang keenam adalah bla 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 bermain tali bahasa inggrisnya adalah player of jumping with your friends jadi bermainlah tali lompat tali dengan temanmu yang ke lima tadi bersihkan sapulah lantainya ya soal tujuh dan delapan bla 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 dead ball dan bla 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 dead boat jadi kalau kita bermain bola bolanya harus di tendang oke tendang bahasa inggrisnya adalah kick dead ball oke yang delapan boat boatnya itu adalah didayung jadi jawaban untuk nomor lapan adalah pedal dead boat ya seperti itu ya adik-adik untuk jawabannya dan untuk nanti hasil jawabannya silakan nanti dikirimkan lewat WA group ya jangan sampai lupa dan untuk kelas 6 jangan sorry selalu lihat video-video tenter lainnya untuk sebagai bahan referensi kalian selama liburan ini jadi untuk imperatif text atau imperatif kita sudah sampai disini ya imperatif done for today jadi silakan nanti belajar di rumah lagi untuk bahasa inggris selanjutnya dan juga stay safe stay healthy jangan lupa untuk tonton video-video kakak tenter lainnya if I make a mistake I'm sorry wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati